Bal Sumo 38R merupakan bal kaos oblong asal Jepang pertama yang sangat saya rekomendasikan terutama buat sobat youtube yang nekat dan siap untuk bongkar bal kaos harganya sih memang mahal, tapi sesuai kok dengan isinya nah, buat sobat youtube yang masih pemula atau pemalu atau ya cuma mau coba-coba aja, lebih baik sih jangan bongkar bal kenapa? sobat bisa tonton videonya tentang jangan bongkar bal linknya saya taruh di kanan atas atau saya taruh di bawah ya, di deskripsi Halo sobat youtube yang kaya hatinya kembali lagi di channel youtube Cucu Hermawan dimana channel ini memberikan informasi tentang dunia bisnis, thrifting, dan juga bal balan oke, kita lanjut video pembahasan tentang kode bal kaos ini selanjutnya ada bal sumo nih dengan kode 38A kalau yang ini isinya kaos berkerah atau seperti poloset gitu lah ya berat bal kaos itu rata-rata sekitar 100 kg karena 1 kg itu sama dengan 1000 gram, maka 100 kg itu sama dengan 100.000 gram jadi kalau misalkan 1 kaos beratnya 200 gram, maka bal kaos isinya sekitar 500 kaos tapi biasanya sih lebih ya, sekitar 500-600 piece lah lalu ada bal RN600 yang isinya juga adalah kaos oblong bal ini bersaing banget nih sama bal sumo 38R ya, tentunya isinya juga bersaing harganya juga balap-balapan sama yang 38R di dalam bal kaos oblong, sama seperti bal lainnya, isinya itu beragam baik brandnya, ukuran, warna, atau kondisinya jadi serunya bongkar bal adalah kita punya ratusan produk berbeda-beda yang bisa kita olah disesuaikan nih dengan target pasar kita juga kalau niat, kita bisa mix and match style kita nih tanpa akan kehabisan ide karena kaosnya kan beda-beda cuy, jadi ya kita bisa tiap hari bisa gondagari kaos lanjut ada bal dari Ikiwa nih, sama-sama dari Jepang kodenya bal RNT yang isinya juga kaos oblong selayaknya bal lain, bal kaos oblong juga ada yang namanya brand kepala brand badan, brand ekor, juga ada rejectnya tentu juga ada brand tanduk ya, biasanya sih bisa dapet kaos vintage dan juga kaos band kaos vintage ini memang harus dibutuhkan kejelian dan pengetahuan yang cukup luas untuk mendapatkannya ya intinya sih kita harus rajin-rajin nonton lelang kaos vintage atau follow akun-akun thrifting vintage seperti akun instagramnya selectrift, akun instagramnya xstylevintage, atau juga game on vintage agar terbiasa dengan brand dan juga model kaos vintage tersebut buat sobat yang pengen tau lebih banyak tentang video vintage-an sobat juga bisa nonton videonya linknya seperti biasa saya cantumkan di deskripsi atau bisa klik link di atas nah ngomong-ngomong tentang kaos ketika saya membuat video youtube, saya juga sering memakai kaos dari kaos disitu aja dengan tema yang unik-unik tentunya jadi kaosnya itu hanya satu kata tapi penuh dengan makna seperti desain pemimpin yang bisa dibaca menjadi pemimpin, mimpi, atau juga pemimpi ada juga rakyat, jadi kalau digabungin nih dua kaos tersebut jadi pemimpin rakyat ada juga desain terbarunya yaitu keluar enggak atau bisa dibaca keluar enggak sobat bisa dapetin kaos keren ini di instagram kaos disitu aja atau di tokopedia kaos disitu aja juga bisa sobat dapetin di shopee at kaos disitu aja linknya saya cantumkan di deskripsi juga ya lanjut lagi kode bus selanjutnya ini dari Ikiwa masih bal Jepang ya ini dengan kode STC2 nah kalau yang ini isinya itu kaos kerah ya kurang lebih sama dengan sumo 38A kalau ngomongin brand apa aja yang ada di dalam bal kaos ini biasanya saya paling sering sih dapet brandnya Uniqlo, Gildan, Nike, Adidas, Dikis, juga Champion nah kalau bal Jepang ini kemungkinan besar bisa dapet yang super brand atau brand kepala ya seperti Treasure, Supreme, Stasi, Undefeated, Bape, Fruit of the Loom dan juga kos-kos band lainnya kayak Metallica, Korn, dan lain-lain saya paling seneng nih kalau bisa dapetin yang model-model kartun atau movie ya misalnya Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, Marvel, atau juga yang dari Disney itu sih saya banget gitu ya keren dan juga ya unik aja gitu kartun-kartun dan juga vintage apalagi dengan Ball Z tuh banyak banget yang vintage-nya ya harganya juga lumayan selanjutnya ada dari Bal Ikiwa ya masih Bal Ikiwa lagi dengan kode yang satu ini adalah BJY yang ini isinya kaos dan juga jersey ya sob eh jangan salah ternyata pasar jersey second juga banyak loh awalnya saya sempat aneh nih tapi kalau dipikir-pikir lagi hampir semua produk Bal apapun itu baik tas, boneka, dress, sepatu, dan jersey itu sudah ada pasarnya loh jadi buat sobat nih yang mau buka tripstore terus masih bingung jualan produknya apa mulailah dengan produk yang sobat minati terlebih dulu karena jualan produk thrifting apapun pasti sudah ada pasarnya misalnya sobat mau mulai jualan dengan thrifting kaos beli aja Bal Kaos pasti akan ada peminatnya atau mau mulai dengan boneka beli Bal Boneka pasti akan ada peminatnya jadi intinya semangat terus ya lanjut lagi nih ada Bal dari Hongyang dengan kode Balnya MRN yang isinya adalah Kaos Oblong semua isi Bal Kaos Oblong sih kebanyakan cowok tapi tidak menutup kemungkinan bisa dapet kaos yang ceweknya juga atau malah bisa dapet Bal yang Zong sekarang semakin maraknya thrifting bertemakan kaos vintage dan juga kaos band harganya juga semakin menggila satu kaos vintage atau kaos band bisa harganya berjuta-juta bahkan bisa lebih mahal kaos tersebut dibanding harga balnya ya tergantung gimana kita ngejualnya dan itu sudah biasa apalagi setelah artis Indonesia juga banyak mencari kaos band second di Youtube mereka seperti Kang Ari Lasso yang belanja kaos band sampai 50 juta juga ada Rian The Massive nih yang dia bikin tutorial cara mencuci kaos-kaos vintage seterusnya ada Bal dari Manki nih ini juga dari Jepang dan ini kodenya cukup banyak ya yang Manki ini ada kode Manki TS1 yang isinya itu kaos kerah terus ada juga kode TS2 yang isinya itu kaos oblong terus yang paling terkenal sih ada Bal Manki TS2i ini kakaknya TS2 ya bedanya i-nya aja di ujungnya isinya itu kaos oblong banyak yang brandednya terus ada juga nih kode Manki TS3 yang isinya itu kaos kerah lengan panjang dan juga yang terakhir ada Bal Manki dari TS4 yang isinya itu kaos lengan panjang jadi buat yang suka yang panjang-panjang bisa beli Bal Manki TS4 ternyata banyak banget ya tipe Bal kaos oblong yang dari Jepang ini nah selain dari Jepang Bal kaos oblong juga ada yang dari Korea loh dan ini saya pernah bongkar Balnya dua kali yaitu Bal kode 050 yang isinya kaos dan juga jersey saya pernah bongkar Bal dari Bal Gion Trading kode 050 dan juga dari HD 050 jujur saya suka dengan kode yang HD ini karena isinya lumayan cakep-cakep ya harganya juga tidak terlalu mahal seperti Bal dari Jepang saya bisa dapat Carhartt, dapat juga Obey, dapat yang UFC dan juga masih banyak lagi yang brandednya dari Bal HD ini yang paling banyak sih saya bisa panen Uniqlo ya lumayan ya, fashionable semua kode Bal bisa saja berubah sewaktu-waktu biasanya ada aja nama Bal atau importer yang baru jadi harus tetap update tentang dunia Bal Balan ini tentang dunia thrifting ini tentunya dengan subscribe channel Cucu Hermawan jika ada tambahan atau koreksi sobat bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ya terima kasih banyak atas dukungannya selama ini semoga videonya bermanfaat dan sobat bisa mendapatkan jalan suksesnya masing-masing juga semoga sobat cepat kaya sampai jumpa dan semangat berkarya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati